Hai, di sini ada soal di antara larutan berikut, manakah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik? Oke, untuk mengerjakan soal ini, kita perlu ingat kembali mengenai konsep dasar larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan adalah campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fase secara homogen, sifat kimia setiap zat yang membentuk larutan tidak berubah. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kita ke larutan elektrolit. Zat elektrolit itu adalah zat yang dapat menghantarkan listrik karena dapat terionisasi menjadi ion-ion yang berkirak bebas. Misalnya ketika dilarutkan dalam air, ini pun dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama elektrolit kuat. Ini adalah larutan elektrolit yang daya hantar listriknya itu kuat, terionisasi secara sempurna. Contohnya adalah asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut dalam air. Yang kedua elektrolit lemah. Ini berarti daya hantar listriknya itu lemah karena terionisasi sebagian. Contohnya adalah asam lemah, basa lemah, dan garam yang sukar larut dalam air. Kalau kita ingin kembali, asam kuat itu ada tujuh, yaitu HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4. Dan basa kuat itu ada delapan, yaitu LiOH, NaOH, KOH, RBOH, CSOH, CAOH 2x, SROH 2x, dan BAOH 2x. Kemudian larutan non-elektrolit. Ini adalah zat yang tidak dapat menghantarkan listrik, karena tidak terionisasi menjadi ion-ionnya, tetapi tetap dalam bentuk molekulnya. Contohnya adalah larutan gula, larutan urea. Kemudian, di sini terdapat senyawa ion, senyawa kovalen polar, dan senyawa kovalen non-polar. Sifat elektrolit non-elektrolitnya bisa dilihat dari wujudnya. Yang pertama, jika wujudnya padatan. Senyawa ion, kovalen polar maupun kovalen non-polar, sifatnya adalah non-elektrolit. Kemudian jika lelehan, senyawa ion elektrolit, kovalen polar maupun non-polar, itu non-elektrolit. Sedangkan dalam wujud larutan, senyawa ion bersifat elektrolit, dan senyawa kovalen polar ada dua. Yang pertama, kalau terdisosiasi, itu berarti elektrolit. Kalau tidak terdisosiasi, berarti non-elektrolit. Senyawa kovalen non-polar, itu non-elektrolit. Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan, berarti dapat kita simpulkan, bahwa larutan yang dapat menghentikan arus listrik, itu adalah larutan elektrolit. Sehingga kita tinjau, mana nih yang termasuk larutan elektrolit? Dari yang A, C6H6 ini merupakan benzena. Benzena itu merupakan senyawa kovalen non-polar, sehingga dalam semua wujudnya, tidak dapat terionisasi. Maka termasuk non-elektrolit, yang BCACL2, ini merupakan senyawa ionik, dan garam yang mudah larut dalam air, sehingga ketika dalam bentuk larutan, akan terurai sempurna, menjadi CA2 plus dan 2Cl main. Karena terion sempurna, berarti termasuk elektrolit kuat. Kemudian yang C, C6H12O6, yaitu glukosa. Ketika dalam bentuk larutan, ini pun tidak dapat terionisasi, sehingga termasuk non-elektrolit. Yang D, C2H5OH, yaitu ini etanol. Ini merupakan senyawa kovalen polar sih, tapi tidak dapat terionisasi, sehingga dalam bentuk larutannya pun termasuk non-elektrolit. Yang E, CUNH22X, ini adalah ureha. Ini pun tidak dapat terionisasi, sehingga termasuk non-elektrolit juga. Kesimpulannya, larutan yang dapat menghantarkan listrik, yaitu larutan elektrolit, adalah yang B, CACL2. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!